Mengomentari penangkapan tersangka pelaku peledakan bom New York dan New Jersey, Ahmad Khan Rahami, kandidat presiden Partai Republik Donald Trump, menyalahkan sistem imigrasi Amerika yang membiarkan pendatang seperti Rahami masuk ke Amerika. Tudingan penyusupan teroris juga diangkat putra sulung Trump, Donald Trump Jr., yang menyamakan pengungsi suriah dengan permen skittles. Lewat Twitter, Trump Jr. mengatakan bila ada tiga saja skittles yang beracun dalam mangkuk penuh skittles, maukah Anda memakannya? Perbandingan ini langsung direspon produsen skittles yang menyatakan tak patut manusia disamakan dengan permen. Salah satu hal yang menjadi perhatian para pemimpin dunia yang hadir dalam sidang majelis umum PBB kali ini, bahwa ini merupakan sidang terakhir Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan berakhir masa jabatannya sebentar lagi. Tentu saja ini akan berdampak pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Pernyataan spontan salah satu kandidat penerus Obama juga menjadi perhatian wakil Presiden Yusuf Kala, yang memimpin delegasi Indonesia tahun ini. Kita tidak ingin mencampuri urusan satu negara. Tapi kalau Trump menang itu memang akan mengeroboh peta dunia dalam hal polisi dan bisa membahayakan kalau apa yang dikampanjekannya akan dilaksanakannya. Karena kampanye dengan pelaksanakan adalah beda juga sebenarnya. Yang dikhawatirkan terjadi oleh sebagian pemimpin yang hadir, Pilpres Amerika bisa mementahkan sejumlah perjanjian internasional, termasuk terkait perdagangan, keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Dari markas PBB di New York, Tim VOA.